Halo teman-teman, selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio disini kita kembali lagi bermain di Sims 4 dan hari ini kita mulai challenge baru yaitu Zodiac Legacy Challenge yang kolaborasi dengan Anissa di channelnya yang Subair Simars dan Nadia Oktaviani make sure kalian cek ke channelnya mereka ya teman-teman dan sekarang kita akan mulai bermain dengan si Aura yang aku ganti nama belakangnya jadi Astrologia jadi keturunan-keturunannya dia bakalan namanya Astrologia karena berbunuh dengan Astrology anyway aku lagi galau sebenarnya mau aku taruh mana si Aura ini di lot yang mana tapi kayaknya aku bakalan taruh di lot yang 64x64 mungkin nggak yang di Get Famous terus aku bingung kayaknya aku bakalan mulai dari spring karena aku belum pas rekam ini aku belum diskusikan sama Anissa sama Nadia jadi aku spring dulu kalau misalnya nanti mereka mau bareng gitu ya season-nya nanti kita barengin terus kayaknya aku pengen main di Brindleton deh teman-teman aslinya itu kan ini kan Sodiak Legacy Challenge nah tapi Legacy Challenge-nya itu tetap aja peraturannya itu dari Legacy Challenge yang original jadi Sodiak ini tuh kayak tambahan dari Legacy Challenge gitu teman-teman kalian bisa lihat sendiri challenge-nya di yang aku taruh di deskripsi di bawah link-nya terus kita langsung aja ke Brindleton Bay dan ke ini 64x64 kan kalau nggak salah oh ya kita nggak bisa ke sini oh well kita masuk ke sini dulu aja deh nanti aku pindahinnya ke sini oke aku salah ternyata yang 64x64 tuh di sini teman-teman bukan di sini ini 40x40 so kita langsung aja main di lot ini terus kalau di Legacy Challenge itu tuh agak membingungkan ya rules-nya tapi yang jelas kita tuh harus membeli apa tuh namanya Night of the Octagon Table kalau nggak salah itu harganya berapa ya Night of the Octagon ini nih kita harus beli ini terus kita taruh di terus nggak cukup gitu loh duitnya kita cicit money dulu deh Rosebud oke kita beli dulu ini terus abis itu kita taruh di inventory terus kita bikin money kita nol aku nggak ngerti aduh duh duh salah kan aku tuh nggak ngerti kenapa di kenapa nggak bisa nge-cheat coba testing cheats on terus money-nya nol jadi ini tuh mirip banget Rags to Riches atau apa sih kayak challenge-challenge yang lain yang dimana kalian tuh harus cari uang dengan ngedick apa tuh namanya batu-batuan gitu temen-temen anyway pokoknya kalau nggak salah kita tuh harus beli itu ini-ini ya terus abis itu aku nggak ngerti gimana apa tuh namanya how it works sebenarnya nanti aku baca lagi deh di legacy challenge-nya aku sebenarnya udah pernah gitu legacy challenge tapi ribet dan aku udah lupa peraturan itu kayak gimana cuman yang jelas kita tuh harus beli ini knight of the octagon table suit of armor terus abis itu kita harus simpen gitu nanti aku baca lagi deh temen-temen pokoknya sekarang kita tuh harus fokus nyari uang dulu terus kita harus cari career in politics wait kita tuh nggak boleh ada uang kan ya sebenarnya ini basically kita harus ngikutin legacy challenge punya rules aku belum ngomongin lagi sih sama si Anissa sama Nadia jadi aku nggak tau aku ngikutin aja apa yang dari rules-nya ini dulu peraturannya dulu jadi kita tuh sebenarnya start off-nya tuh nggak ada apa-apa cuman dari tanah doang sama kayak risk to riches challenge-ku jadi kita harus mencari uang dari menggali-gali tanah tapi kayaknya kita boleh ini deh apa tuh namanya cari kerja langsung langsung aja find a job gitu ya nggak kita kayaknya nggak boleh travel juga deh kita harus jadi politician kan ya mana ya politician-nya politician oke langsung aja kita ambil kerjaan jadi politician terus karena kita ini masih miskin banget kita langsung aja travel i have any work assignment choose a cause to support should auras get a job start and accept the assignment oke choose a cause to support click on your sim choose political career oke coba kita lihat political career pick a cause choose pick for trees choose simoleons for everyone choose no sims left behind less mischief world united aku lumayan tertarik sama yang world united sih kita coba aja deh aku sebenarnya rada nggak pernah ya nggak pernah politician career karena semuanya tuh nggak pernah interest aku jadi kayak pas yang main scarlet juga aku nggak pernah jadi scientist terus join dia ke tempat kerja gitu jadi this is something new and what are you doing kamu cute-cute tapi gila juga ya Aura oke kita kita langsung aja pergi travel ini dapet tweet dari mana ya where did you get the money that's strange Aura has chosen a cause aneh banget oh tadi aku udah money nol udah jelas jelas money nol oke kita langsung aja cari uang di lot-lot lain kalau nggak salah disini tuh ada kayak batu-batuan gitu temen-temen terus aku nggak tau lagi mau cari uang gimana sih paling cari batu-batuan oke dan kita sudah sampai sini biasanya itu nggak pernah ada batu-batuan kalau kita baru pertama kali dateng ke lot ini bener aja nggak ada sama sekali temen-temen sedih terus kita harus ngapain kita kayaknya bisa ini deh apa tuh namanya protest for world unite here oke kita ke kamu water apaan what do you water aneh banget no 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 kita langsung aja travel ke tempat yang agak rame gitu ya biar kita bisa coba langsung protest ini apa ya regular river aku nggak tau deh museum kita ke club klub kaliko aja kali ya oke kita tunggu banyak orang yang datang jadi kita ngapain dulu ya ini disini aku bingung juga nggak ada kulkas nggak ada apa gitu kita make friends dulu aja sama ini orang hello kita friendly introduction ini ah si Don Lothario jadi mixiologist kamu dibayar berapa jadi mixiologist Don terus kita tunggu aja siapa tau ada banyak orang yang datang pagi-pagi gini terus ini apa ya komputer kamu bisa gitu main komputer sambil berdiri aneh banget i think this is just buat dekor teman-teman oke kita coba ini nggak ada orang lagi yang datang kita coba deh protest for worldwide in here terus oh ada paparazzi paparazzi ini juga paparazzi kita harus naikin karisma nggak sih kayaknya nggak deh oke ini pasti si Nanat sama si Nisa juga begini deh simsnya waduh oke kita lihat aja nih hasil dari kita demo gini apa yang terjadi itu apa coba dia mikirin piggy bank apa hubungannya ya sama kamu kenapa ngomong sendiri ini kita kita tuh kayak protes-protes sendiri terus segar orang datang sedih banget gak sih please listen to my demo dong sedih banget ini apa ya maksudnya protes protes for world unite coba kita lihat oh ada yang ngeliatin kita si bakojang ayo bakojang kamu ikutan wuuh dia mendengarkan aku loh wuuh ada yang ikut protes ini dia protes apa tapi kok gambarnya beda sih eh si juditnya ikutan oh udah selesai on the road to fame aku ini dapet fame gitu dari protes-protes kok aneh banget padahal aku gak ngapa-ngapain loh tadi eh where are you going kamu kemana chat with gita kita ini yuk coba ah gak mau ah gak mau sama judit ah oke tadi udah protes sih making a difference everyone love the feeling of having their voice heard jadi kita berhasil ngajak beberapa orang ikut protes gitu ya temen-temen ceritanya aku dulu kayaknya pernah deh kayak gitu terus gak gak ada yang ikut protes gitu sedih banget kalau sendirian temen-temen aku gak tau apakah kita bisa nge-influence orang to do something gitu karena kita masuk di politician career aku gak tau deh kita coba-coba aja oh political career rally to the cause coba ngomongin pokoknya akuarius tuh kayak more to like politisi gitu lah oh harry marx about cause and feeling inspired to take action yay jadi jadi dia terpengaruh dengan cause-nya kita friend introduction kita coba yuk say hi judith kayaknya dia susah deh susah buat diajak kenalan tapi coba-coba aja kita ajak kenalan si Diego dulu baru judith judith hello kayaknya susah eh dia mau diajak kenalan really aduh aku nge-lag tidak aku nge-lag katrina oh aku kira dia mau dong gak ada tapi di friendlistnya si aura tell unbelievable story terus kita coba eh gak bisa dong dia gak mau ask for autograph coba terus kita mungkin ngomongin political career lagi sama eh ini ada dari strygerville hello hello bapak siapa namanya george kahil halo bapak kahil ini siapa ini takun siapa eh tau gak sih si judith lagi disini come here people come here dia bilang gitu kita kayaknya harus berteman oh kita harus start or join a club kayaknya karena kita di political career kita yang bikin clubnya tapi aku bingung clubnya apa ya enaknya namanya eh dikasih autograph yeay maybe judith is not bad after all anyway aku masih bingung nama clubnya apa enaknya jadi nanti aja aku bikinnya terus kita mungkin harus naikin charisma skillnya kita and kita harus apa tuh nyari uang aku bingung ini nyari uangnya dimana karena sepertinya tidak ada yang bisa di ini di dig ini kayaknya bisa deh yes bisa hooray satu doang sedih ini taneman cuma bisa di view mobilnya kelihatan kayak mobil-mobil mahal gitu terus aku bingung nih bisa dig dimana lagi ya ini bisa dig dong yeay ternyata sudah ada yang bisa dig disini disikitar biasanya ada juga tapi kayaknya belum keluar ya teman-teman kenapa ya aku hobi banget kok alasis untuk mencari uang and we are in alasis terus kita bisa oh I know kita bisa sekalian makan kita grill grill yang murah aja kelihatan tofu dogs tofu dogs terus bisa ngapain kita disini ada gak sih bisa didik sepertinya tidak bisa maksudnya sepertinya tidak ada because ini masih pertama kali kita di load ini terus disini ya teman-teman kalau kalian belum tahu ini adalah hidden salah satu hidden spots di sims tapi kita harus punya handiness level 10 buat masuk mungkin nanti kalau misalnya ada sims aku yang udah level 10 aku suruh dia ke situ deh dan beneran enggak ada yang bisa aku colong gitu ya yang bisa aku dig gitu teman-teman ya ampun ini dia ada satu ada satu oh iya tadi yang kita dig apa ya oh ada kapsul ada ini kita bisa jual gak oh bisa harganya 50 lima lian kita extract fosil dulu dapatnya fosil fossilized sea monster kita jual aja deh let's jual hah ini kenapa lagi kamu udah masak belum sih wait did you did you cook and then you just leave it there no you have to eat kamu eat dulu gimana sih gak dimakan dulu terus kita jual ini juga oke kita udah lumayan dapet 162 si molly yang hari ini yang 57 tuh aku gak tau aku dapet dari mana ya itu aku gak perhatiin tadi mungkin nanti kalau aku nonton rekaman ku lagi aku baru tau dapet dari mana terus ini siapa ya chat with sia hello coba sambil friend introduction deh ke orang-orang kita soalnya kan leader of the pack jadi kita tuh harus apa harus bisa nge-lead memimpin gitu maksudnya aku tapi gak tau namanya apa gitu loh kita pack into sack lunch terus let me bikin bikin grup deh aku gak masih gak tau nih tapi namanya apa ya atau kita join dulu kali ya kayaknya kita join yang the good timers jadi kita tuh cari kayak komunitas dulu jadi kita bisa narik-narik orang gitu ceritanya oke oh my god orang-orangnya tua-tua semua do you want to come kalau gitu ya makanannya sayang dong ditinggal we are having a club gathering aku gak tau di mana nih di shrieking lama yaudahlah yaudahlah kita kesana aja lah and kita oh ini di Windenburg kan ya atau di aku tuh takut kayak ketuker-tuker lagi gitu ini di Windenburg kan karena tadi si Jack Jack kayaknya ikut itu deh apa tuh namanya ikutan protes yang kita protes di Brindleton itu loh temen-temen jadi kayaknya kita mungkin bisa cocok ya sama mereka moga-moga tapi banyak yang udah tua gitu yaudahlah gak apa-apa lah ini mereka udah adult semua lagi si Jack sudah the elder hahaha kenapa aku main sendirian disini eh kita mungkin join satu grup lagi kali ya enjoy debating the subtle points of fine literature bla 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 kalau ini ngapain nah not qualified paragons kayaknya kita apply for paragons juga kali ya tapi mereka itu kayaknya yaudahlah kita kesana kita kesana aja kali ya sekarang kita udah ketemu yang sama the good timers sekarang kita ke paragons jadi satu grup lagi kan masih ada slot satu grup lagi ya nanti kita bikin grup itu sendiri tapi aku masih mikirin namanya terus mau apa grup apa gitu jadi aku gak bikin dulu sekarang aduh kita tuh harus make a good impression on the paragons maksudnya tuh ini kayaknya teen semua deh tuh kan teen semua ampun aku temenannya sama teen oh tapi si sioban ini yang leadernya dia bukan teen sih dia apa nih namanya dia young adult jadi kita kayaknya bisa aja deh masuk ke grup ini kita find introduction ke semua orang dulu yuk find introduction find introduction terus kita harus ganti outfit change outfit tuh swimming suit where's my swimming suit ini tuh lagi dingin kayaknya terus mereka tuh pake swimming suit semua gitu si ini ini kenapa marah ya si Sophie ya ini siapa ya Pierce Delgato terus kita talk about paragons kita harus suck it up to the leader kita lihat dulu eh dodol salah kita tuh ternyata ya harus dapet attentionnya dia dulu baru kita bisa masuk ke grupnya kita kayaknya harus baik-baikin the the group members gitu deh kita swim swim and chat here yuk terus kita harus ngapain ya i'm the leader of paragons i think it's great oke kita tuh harus ngapain ya aku takut gak diterima mukanya mukanya langsung gak oh dia mau kayaknya yeay udah di accepted di paragon terus kita tuh harus ngapain sih bimin to renegade drink coffee try on outfit oke kita try new outfit hah kenapa dia ganti baju yang sama tapi apa tuh warnanya doang yang beda aneh banget oh dia itu juga ini toh bukan teen aku kira dia teen lucu deh Sofia marah-marah mulu dah kerjaannya oh my god jelek banget tapi mereka suka hello no what the hell poninya aduh kayak badut ii pada ketawa kan kita gatuno aja lah wow six pack si bajor ini siapa nih paulo roka ini bagus but not really ini kapan selesainnya wey lama banget kayaknya udah cukup udah cukup udah cukup terus kita ngobrol kali ya kayaknya kita lebih ini deh lebih apa tuh cocok disini karena lebih muda-muda apa kita keluar aja dari go time baru masuk udah keluar ah ntar aja kali ya oke aura has reached level 2 of charisma skill kita udah malem terus aku tuh kayak belum punya rumah gitu loh temen-temen gimana ya enaknya ya kita kayaknya harus baik-baikin orang deh terus apa tuh kita nginep gitu di rumahnya dia kita promote cost bisa gak ya bisa cost interest terus talk about cold temperature dingin banget gak sih kalian tuh pake baju berenang gitu terus dia tuh rumahnya dimana ya fries si oben fries kayaknya di Windenburg sih aduh gimana ya kita bisa cari uang dikit dulu sih kita beli apa tapi kita mau tidurnya dimana congrats on successfully kita sukses loh promoting cost nya kita brighten day ask ask about day kita kalo misalnya bisa menuhin ini kemungkinan kita bisa nginep di rumah orang kali tapi kok gak tau diri banget gitu ah bodo amat kali ya gapapa kita ngobrol-ngobrol aja ya temen-temen siapa tau kan aku juga gak pernah sih kayak tidur di tempatnya orang kalo misalnya udah penuh gitu self assured ambitious oke kita get to know lagi aja mana ya get to know nya ya kita deep conversation dulu deh Aura has learned that Xiaoban is an office assistant at Dewey, Chatham, and Hoi Inc. oke dia karriernya itu ya terus discuss feelings at Paragans terus abis itu apa lagi ya ini mereka ngobrolnya tuh gak selesai-selesai loh terus di ruang ganti terus Zuna hobi banget express admiration terus terus engaging story i'm pretty sure that the members would say that i'm doing a good job of course you're doing a good job kita sakit up to the apa itu namanya ketua terus heartfelt compliment kitsune kitsune? hahahaha kok denger ada dia ngomong kitsune telepon nih story terus coba ya coba deh kita travel ke rumahnya si si Oban ini siapa tau kita boleh tidur di tempatnya ngarep banget gak sih hahahaha kita semuanya di rumahnya si Oban kita share foto dulu terus mungkin kita take a nap aja kali ya di luar take a nap atau gak kita sit and chat here dulu terus kalau misalnya udah temenan lebih tinggi lagi kita coba tidur gitu disitu kita bisa buy gak sih kita buy club perks dong yang mana ya cross cross point high flow high low flip front back high low fist bump ini aja deh oke kita sudah buy club perks terus kita suruh ngapain perform 10 club activities oke make funny faces kita jadi best friend dulu yuk sama dia aduh tapi gak bisa dong belum bisa maksudnya dia kurang tinggi coba-coba kita cepetan dikit naikin friendly-nya wait kita bisa gak sih jadi best friends forever baik-baikin si si Oban terus who knows kita bisa nginep di rumahnya dia as to stargaze eh bisa nih become best friends coba kita jadi best friend dulu terus kita coba tidur di salah satu tempat mereka oke kita udah jadi best friend terus dia tuh udah kayak bad mood tapi ini tuh masalahnya orang-orangnya tuh gak cuman gak cuman dia doang kita nap aja kali ya kita nap disini deh bisa gak atau kalau misalnya kita tidur di kamarnya dia ntar family-nya marah gak ya kita end gathering dulu deh end gathering terus ih kita bisa claim dong kita bisa claim what coba-coba-coba kita tidur kita tidur disitu tes sleep ini apaan oh only editable from the world map anyway aku pengen coba dulu dia tidur disitu bisa atau enggak bisa dong i guess this is sioban's room haha yeay jadi kita kalau misalnya best friend sama salah satu dari yang punya rumah kita bisa tidur di tempat tidurnya oke dan gak terlalu susah ya ternyata bikin temen gitu di the sims terus tapi energi ku tuh kayak lama banget naiknya temen-temen oh oh work for hour starts in about an hour kita bisa work from home oke kita mungkin coba go to work aja kali ya tapi dia tuh lagi bad mood banget temen-temen tapi kita kayaknya harus selesaikan episode pertama kita sampai sini dulu jadi kita tuh belum ada rumah belum ada kamar emang legacy challenge itu aslinya kayak gitu sih temen-temen cuman aku gak tau si Anissa sama Nadia tuh mereka mulanya kayak gimana anyway thank you guys for watching jangan lupa buat like, comment, share and subscribe ke channel aku juga cek ke channelnya Nissa dan Nadia ya temen-temen see you guys on the next episode bye-bye 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 Terima kasih.